Intro Anda masih bersama kami di Sapa Kaltim dan tentu saja masih bersama Ketua KPU Kabupaten Kanyang Pasir Utara ada Mas Ali Yamin Mas mungkin bisa disinggung sedikit tugas dan mengundang dari PPK, PPS, ataupun KPPS itu apa sih sebetulnya? Oke, dari PPK ya PPK memang wilayah kewenangannya ada di tingkat kecamatan jadi dia memang membantu tugas-tugas KPU dalam proses tahapan pemilihan dan juga pilkada itu di tingkat kecamatan, PPK di tingkat kecamatan nah turun ke PPS itu lebih spesifik lagi dia memang PPS itu memang wilayahnya adalah di kelurahan desa dan nanti dia salah satu tugasnya adalah membentuk Pantarli petugas pemutahiran data pemilih dan juga nanti dia punya tugas membentuk KPPS dan dia menyiapkan daftar pemilih tetap nah mereka nanti yang punya tugas dari bawah ke atas jadi prosesnya itu berjenjang dari bawah ke atas bukan dari atas ke bawah tapi kalau pembentukannya memang dari atas ke bawah tapi prosesnya itu penetapan daftar pemilih itu memang dari bawah dari petugas Pantarli kemudian naik ke tingkat desa nanti naik ke tingkat kecamatan baru didetapkan di tingkat kabupaten kami hanya menetapkan saja nanti di tingkat kabupaten rekap daftar pemilihnya itu di PPS nah KPPS itu nanti dia yang punya tugas hari H pada saat pemungutan dan penghitungan jadi dia mengumumkan daftar pemilih tetap yang ada di TPS tersebut misalkan 600 pemilih dia harus menampilkan orang-orang pengumuman yang ada memang orang-orang yang punya hak pilih di TPS tersebut kemudian dia melakukan pemungutan kemudian penghitungan berjumlah 7 orang petugasnya kemudian nanti pada saat selesai dia langsung membikinkan berita acara hasil penghitungannya apapun itu kemudian kotak dikembali di segel kemudian diserahkan ke PPS masing-masing dari PPS naik lagi ke PPK direkap dulu di tingkat kecamatan hasilnya seperti apa setelah selesai kalau di PPS 3 orang kemudian naik ke PPK PPK rekap di tingkat kecamatan semua PPS terlibat karena masing-masing desa punya TPS-TPS sekian TPS, sekian TPS setelah selesai direkap kecamatan baru nanti naik ke rekap kabupaten untuk pemilihan bupati kalau pemilihan gubernur setelah rekap kabupaten kami bawa kembali ke rekap provinsi untuk ditetapkan si A atau si B yang menjadi pasangan terpilih hasil rekap di berjenjang dari bawah ke atas artinya tugas secara garis besar sama ya? sama, tidak ada perubahan sebenarnya tahun ini tidak ada yang lebih berat mungkin ada tambahan tugas khusus? Alhamdulillah tidak ada sebenarnya justru ini jauh lebih ringan sebenarnya nanti di Areha makanya kemarin memang karena kejadian 2021 ya yang banyak petugas kita gugur di TPS 2021? yang 2021 apa 2020 ya itu ya yang kemarin banyak kejadian petugas KPPS meninggal dunia dan itu cukup menjadi traumatik untuk kami merekrut nanti kemarin karena PR kami kemarin di pemilu itu agak kesusahan dalam proses rekrutmen KPPS ya karena mungkin ada traumatik itu tapi alhamdulillah kemarin kami bisa terpenuhi juga di pemilu dan nanti di pilkada justru ini yang kami harus lebih kencang sosialisasinya karena memang jumlah pemilihannya hanya dua kotak sehingga waktu penghitungan itu tidak akan memakan waktu yang jauh lebih banyak dibanding pemilu sebelumnya kalau waktu pemungutan sama dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang kalau penghitungannya ini yang biasanya cukup memakan waktu kan kita kalau dua kotak kami pikir tidak begitu lama dan DPT juga tidak begitu banyak bertambah kemungkinannya tapi di pemilu lalu aman ya? Alhamdulillah aman sehat semuanya alhamdulillah alhamdulillah tidak ada yang bermasalah di masing-masing TPS tapi kalau tadi Mas Ali katakan tapi pernah gitu ya ya itu kan kejadian tapi kan kami tidak merasakan oke ya ya berarti di 2020 ya untuk pilkada kemarin ya rasanya 2019 atau 2020 saya lupa ya nah kalau dari PPU untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi lagi maksudnya di pilkada nanti ada persiapan khusus kem untuk itu? oh ada kami itu sejak awal sudah berkoordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan nah kami teman-teman Dinas Kesehatan punya di PPU punya komitmen untuk melibatkan teman-teman puskesmas di masing-masing wilayah untuk bisa terlibat aktif kontrol kesehatan teman-teman petugas kami baik itu di PPK, PPS dan nanti di KPPS itu kami agendakan sebulan paling tidak dua kali ada kontrol kesehatannya kebugaran fisiknya supaya tahu bahwa kemampuan nanti pada saat tariha memang dia cukup layak untuk bisa menjalankan dan memaksimalkan hasil kerja pilkadanya nanti kemudian yang kedua teman-teman semua penyelenggara itu kami daftarkan di BPJS Ketenagakerjaan walaupun hanya beberapa bulan dapat ya BPJS Ketenagakerjaan kalau yang teman-teman Pantarli itu dia ada santunan kecelakaan ada santunannya kalau teman-teman badan ad-hoc itu ada BPJS Ketenagakerjaan dan Alhamdulillah ini menjadi safety juga kita tidak mau terjadi apa-apa ya cuman kan musibah ini kita tidak bisa rencanakan dan kita tidak mau sebenarnya tapi untuk mengantisipasi itu semua kami itu sudah menganggarkan melalui badan Kesebangpol jadi badan Kesebangpol menganggarkan untuk badan ad-hoc kami itu di BPJS Ketenagakerjaan jadi ketika teman-teman badan ad-hoc dalam proses kerja itu ternyata ada terjadi musibah itu bisa ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk kecelakaan tadi iya benar sekali baik itu mungkin jelek-jeleknya mungkin meninggal dunia dan itu sudah kejadian kami di PPU itu PPK kami tapi sudah selesai sudah berakhir masa kerjanya di hari terakhir sudah tidak ada kerjaan sebenarnya ini yang pemilu kemarin? iya pemilu kemarin sebenarnya sudah tidak ada karena pemilu sudah selesai tapi masa kerja masih ada dan terjadi musibah sakit beliau itu dan meninggal dunia dan Alhamdulillah kami urus teman-teman urus di sekretariat dan Alhamdulillah bisa diklaimkan untuk BPJS Ketenagakerjaannya jadi sangat bermanfaat untuk orang yang ditinggalkan untuk keluarga apalagi beliau sudah punya anak istri-istri juga ditinggal masa kerjanya berapa lama sih dari selesai kalau BPK-PPS itu 8 bulan hitungannya sampai Desember nanti karena dia terhitung paling lambat itu masa berakhir 2 bulan setelah pemilihan berarti November, Desember, Januari masa berakhirnya itu masih ada tugas tapi ya setelah setelah apa namanya belakang selesai itu tugas apa yang tadi sudah berakhir tapi secara kontrak masih gitu ya oh sudah tidak memang SK-nya mereka itu sampai Desember nanti hanya sampai eh mohon maaf hanya sampai Januari SK mereka itu tapi yang tadi yang dikatakan Mas Ali itu masih ya maksudnya masih ada SK-nya di yang kejadian oh iya karena kemarin kan Februari ya habis kemarin pemilu 2 bulan setelahnya berarti Maret, April nah kalau tidak salah di rentan Maret atau April beliau itu meninggal dunia karena masih dalam masa tugas maka itu boleh diklaim dengan kronologinya baik sakit pun boleh ya? iya sakit yang memang masuk dalam kategori ya itu BPJS Kesehatan juga atau bagaimana? BPJS Ketenagakerjaan oh oke kalau sakit tetap bisa klaim itu ya? iya dalam kecelakaan kerja kan baik oke pastinya kalau untuk pilkada butuh anggaran juga sedikit bocoran mungkin untuk PPU di pilkada November nanti berapa sih anggaran yang kemudian kami dapat oleh dapat dari pemerintah daerah Alhamdulillah kurang lebih hampir sama dengan pilkada yang 2018 kemarin di angka 20 miliaran itu memang sudah dari perencanaan di komisioner sebelumnya karena kami masuk itu kan kami masuk terhitung per Maret komisioner baru dan itu sudah dianggarkan di 2023 lalu melalui dana hibah oleh pemerintah daerah gitu jadi memang sesuai dengan hasil asistensi dengan pemerintah daerah dan perencanaan proposal perencanaan kami dan itu dianggap cukup untuk bisa melaksanakan pilkada sampai selesai nanti bahkan bisa jadi itu akan lebih nanti akan sisa bagaimana kalau pemilu kemarin sisa kalau pemilu sebenarnya anggarannya dari pusat tapi dari 20 miliar itu sisa ya kalau pemilu kita bukan 20 miliar ini acuannya adalah pilkada 2018 oh oke iya kalau pemilu itu anggarannya langsung dari KPU pusat kalau yang pilkada kemarin ada sisa juga sisa tapi saya kurang tahu berapa besarnya tapi itu wajib dikembalikan ke kas daerah kembali boleh masak kantong nih nah alokasi dana 20 miliar ini nanti kebutuhannya untuk apa aja sih yang pasti semua tahapan pilkada termasuk sosialisasi kemudian bimbingan teknis kemudian persiapan logistik distribusi logistik sampai nanti ketika ada sengketa di akhir hasil penghitungan itu sudah masuk dalam perencanaan anggaran kami jadi dari hal yang baik sampai dalam kutip buruk ya buruknya itu adalah ada gugatan tadi itu tetap kami masukkan dalam perencanaan anggaran kami sehingga tidak boleh ada yang terlewat dalam proses setiap tahapan jadi memang semuanya dianggarkan untuk penyelenggaran pemilu benar sekali untuk KPU baik mungkin yang bisa disampaikan untuk masyarakat mungkin masih ada di kabupaten PPU yang masih yang tadi Mas Ali katakan bahwa tidak ingin untuk memilih apa yang bisa disampaikan dari KPU yang pasti kami berharap seluruh masyarakat PPU kembali datang ke TPS seperti apa yang dilakukan di Februari lalu bahwa masyarakat PPU bisa kok lebih dari 80% berpartisipasi dalam proses demokrasi pesta demokrasi sehingga apalagi ini kita memilih bupati memilih pemimpin yang akan memimpin wilayah kita selama 5 tahun ke depan membawa kepentingan masyarakat membawa kepentingan daerah selama 5 tahun saya pikir silahkan masyarakat PPU memilih mana yang terbaik menurut hati nurani masyarakat sesuai dengan pilihan visi dan misinya masing-masing dan program apa yang ditawarkan ini yang harus menjadi perhatian masyarakat PPU dan yang pasti namanya pesta demokrasi harus kita laksanakan secara riang gembira tidak boleh ada hal yang mungkin mengakibatkan menjadi citra buruk bagi masyarakat PPU kita buktikan bahwa masyarakat PPU bisa diterima dan damai buktinya IKN mau ada di PPU artinya masyarakat PPU memang masyarakatnya masyarakat yang damai benar benar banget dan ke depan juga PPU ini akan jadi sentral semua mata tertuju jadi kalau tidak ikut memilih sayang banget padahal ini nanti akan memimpin kabupaten dan IKN betul sekali kemana kira-kira masyarakat bisa mendapatkan informasi mungkin untuk PPU maksudnya saya ingin tahu juga nih tahapan pilkada seperti apa mungkin pasangan salamnya udah siapa aja adakah website-nya atau medsos di medsos website kita ada tersedia pun datang ke kantor KPU juga tersedia kemudian helpdesk di pemerintah daerah juga ada helpdesk pilkadanya pemerintah daerah kemudian helpdesknya pilkadanya KPU, PPU ada media sosial ada website ada dan insya Allah dengan media-media yang ada di PPU baik itu media cetak kemudian online kemudian elektronik TV, radio kita juga insya Allah akan bekerja sama dengan rekan-rekan media semuanya dalam rangka sosialisasi tahapan pilkada sampai nanti hari pemungutan sampai selesai oke jadi tidak cuma pada sebelum-sebelumnya aja ya tapi selama tahapan pilkada benar sekali di sosialisasinya bukan secara langsung tapi juga lewat media ya benar sekali dan ada Instagramnya juga ada semua media sosial kami ada tersedia juga oke baik ini tinggal langsung hubungin aja atau cek aja boleh terima kasih banyak Mas Ali pagi hari ini sudah jauh-jauh ya ini 2 jam kalau lewat darat 2 jam ya tapi kalau lewat speedboot cukup cepat lah 15 menit ya udah nyampe ya udah lewat speedboot udah lewat laut untuk nyebran kembali terima kasih banyak pagi hari ini Mas Ali di Sampakaltim semoga lancar semua persiapan amin amin sampai selesai tahapan pulkada amin baik terima kasih saudara sudah bergabung bersama kami di Sampakaltim pagi hari ini saya Polina Jaruh pamit undur diri sampai jumpa selamat menikmati